Halo apa kabarnya semua pecinta sound system di Indonesia salam hardware oke di hadapan teman-teman ada power amplifier yang akan saya bahas fitur-fiturnya pembahasan saya tentu dengan sebuah pengukuran agar membantu teman-teman memahami dengan cepat ya dan akurat itu yang paling penting lagi di samping kanan saya ada komputer yang membantu saya mungkin tidak nampak di layar teman-teman sedangkan audio direkam menggunakan mixer hardware Legion Mix 8 Oke inilah equipment yang saya pakai saat ini ya kamera saya memanfaatkan tiga kamera untuk membantu teman-teman menunjukkan bahwa ini semua aktual tidak editing ya jelas ya Oke sekarang saya akan menceritakan bahwa kondisi ketika teman-teman menggunakan power amplifier kegagalan dalam memperoleh hasil yang maksimal dengan kata lain yaitu bottleneck bisa terjadi ketika teman-teman tidak mengerti fitur fitur yang ada saya akan membahas dua fitur yang ada di power amplifier hardware racing 3.0 plus ini yang pertama yaitu tentang filter yang kedua tentang sensitivity inputnya ya ini inputnya tegangannya berapa ini oke ya ada dua hal itu yang akan saya bahas dengan sebuah pengukuran dan interpretasi pengertiannya ya agar bisa memilih saya harus memilih yang mana oke kita akan mulai dengan melihat Hai letak daripada filter itu dimana ini inilah filter dari input A dan input B jadi kalau kita ingin kita ingin melakukan pengaturan bypass ini sebelah kiri sekali ya input A input B bypass lantas ada high pass filter ada low pass filter ya ini bisa dipilih di masing-masing inputnya yang kedua yaitu input A input sensitivity ya teman-teman bisa memperhatikan input sensitivity nya itu ada 0,775 ada 1 volt dan ada 1,4 volt ya jadi ini Hai dua fitur yang tersedia di dalam racing 3 plus ini apabila teman-teman tidak mengerti penggunaannya nah ini sangat berbahaya ya sekedar bunyi boleh ya jadi saya tidak memikirkan yang maksimal pokoknya bunyi namun saya tidak mengajarkan hal itu yang saya ajarkan adalah ketika memilih sebuah produk maka teman-teman bisa memaksimalkannya ya oke mari kita mulai dengan menyalakan power amplifier nya oke ya saya akan tunjukkan ini tadi masih mati nah ini aktual ya saya on kan saya cek dulu pengukurannya saya siapkan oke ini saya buka oke sudah ya mari kita lihat selanjutnya power sudah terbuka inputnya kita masukkan kita masukkan inputnya ya nah Hai jelas ini menghasilkan flat karena kenapa bypass dari 20 sampai 20 kilohertz bisa dihasilkan dihasilkan semuanya Hai apabila teman-teman memilih power ini dipakai untuk subwoofer atau untuk low ya kalau kita bermain for way system ini berarti pilihan yang harus di adjust oleh crossover aktif atau DLMS nya artinya begini kalau saya memilih misalkan untuk subwoofer lantas frekuensi kerja 20 sampai 100 Hz maka 20 itu juga dihasilkan dengan maksimal dikeluarkan dengan maksimal ini yang banyak dipakai oleh teman-teman yang bisa bisa jeduk bisa geler gitu ya sebab ada filter nanti yang tersedia disini boleh dimanfaatkan saya hanya jeduk saja begitu ya kita akan lanjut tentang filter yang berikutnya saya simpan dulu saya simpan dulu ya supaya nanti bisa teman-teman bandingkan ya oke ya sekarang saya akan masuk ke yang kedua yaitu kita akan pilih karena ini pengukuran satu sisi hanya A saja saya pilih yang high pass filter Oke nah inilah high pass filter atau low cut ya teman-teman ya ya nampak di pengukurannya oke kita lihat nampak di pengukurannya bahwa ada penurunan ya ketika kita memilih high pass filter atau low cut ini ternyata ada sudah degradasi dari sejak 70-80 has dia sudah menurun jadi teman-teman tidak boleh memilih opsi ini untuk subwoofer nggak boleh teman-teman memilih untuk low nah ini cocok sebab subnya sudah sudah dihilangkan dikurangi jelas ya teman-teman ya Hai ini filter yang kedua tadi ada filter bypass ya artinya tidak menggunakan filter sedang yang sekarang kita lihat ini adalah low cut low cut di seputar 80 Hai terus diturunkan sampai eh sekitar lima desibel oke ya saya simpan terlebih dahulu ini yang kedua saya simpan hai 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 oke ya jadi ada flat ada low cut sekarang kita lihat yang berikutnya saya akan arahkan yang hai 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 ya teman-teman bisa lihat sekarang ya nah ternyata high cut high ini apa low pass filter frekuensi atas dipotong ya yang dibawah tidak flat juga Hai jelas ya teman-teman ya ini harus diketahui oleh teman-teman supaya bisa maksimal jika teman-teman memilih sudah menggunakan DLMS saran saya yaitu bypass Hai kalau memilih untuk racing tiga ini untuk low teman-teman harus memilih low cut atau high pass filter Nah kalau kepingin subwoofer hanya jeduk saja gelarnya hilang barulah teman-teman memilih yang tipe high cut atau low pass filter jelas ya teman-teman ya ini sebuah fasilitas sebuah fitur yang ada di hardware racing 3.0 plus Hai mari kita masuk berikutnya yaitu input sensitivity ada tiga sensitivitas input yang bisa kita aktur yang pertama 0,775 volt yang kedua 1 volt yang ketiga 1,4 volt saya mengambil sebuah simulasi dengan input yang sama ya di posisi 1 volt bagaimana hasilnya dengan input yang sama di 0,775 bagaimana hasilnya demikian juga dengan yang di 1,4 volt apabila melihat hasil itu maka teman-teman bisa mulai menggambarkan bagaimana cara mendapatkan yang terbaik ya mari kita kita mulai ini adalah sebuah signal pada posisi input 1 volt Hai ketika saya turunkan ya saya pindahkan ke 0,775 ternyata outputnya meningkat ya ini sekarang kita lihat sama-sama begini input yang saya berikan sekian dapat dapat di posisi 1 volt pas sekian hasilnya tidak terjadi proses dikeraskan apabila saya kasih inputnya sekian dan daya terimanya adalah 0,775 dengan kata lain dia ada proses dikeraskan ada amplification oke ya jelas ya Oh Pak Jo sekarang pertanyaannya saya harus memilih 1 volt atau 0,775 nah yang harus diketahui sebenarnya adalah sebaiknya match tidak diperkeras maupun diperlemah agar hasilnya keluarnya itu tidak cacat demikian juga ketika ya teman-teman memilih saya tadi lupa simpan ya saya pindahkan dulu ya ini yang 0,775 saya simpan oke lantas saya akan pindahkan ke satu volt Hai nah ini tidak terjadi proses penguatan 0db 0db hasilnya masuk kemari persis akan diolah dengan maksimal oleh power ini ketika saya memilih 0,775 sedangkan ternyata kiriman saya adalah satu yang seperti tadi saya ceritakan maka ada diperkeras oleh priamnya ada kemungkinan terjadi cacat dan itu berbahaya klip disini bisa merusak loudspeaker ya karena akan muncul sinyal DC ketika tidak salah memilihnya ya bisa terbakar sebaliknya apabila saya memilih saya simpan dulu oke ya saya simpan juga ini oke sebaliknya ketika saya memilih 1,4 volt Hai jadi kira-kira begini ini ini kiriman dari DLMS ini Hai priam inputnya power 1,4 sekian Hai berarti tidak bisa diolah dengan maksimal terbukti tapi hasilnya melemah Hai jelas ya teman-teman ya ya ini kalau kalau dilihat dari sini mengacunya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah output dari DLMS dan input dari power amplifier match oleh sebab itu racing 3.0 ini menyediakan tiga opsi kita cek output daripada DLMS sebenarnya pada berapa volt ya kalau outputnya tercantum disitu satu volt maka disini suitnya harus satu volt Hai ketika output daripada DLMS itu 0,775 maka disini harus 0,775 Hai demikian juga ketika output daripada DLMS adalah 1,4 volt maka sebaiknya memilih input sensitivity 1,4 volt Hai jelas sekarang salah memilih itu bisa tidak maksimal Hai salah memilih bisa juga distort atau artinya pick ya Nah kalau pick cacat kalau cacat itu keluar signal DC ketika kita keluar signal DC maka ada kemungkinan komponen speaker dari pada teman-teman akan terbakar apabila teman-teman mengalami kesulitan boleh menghubungi saya kembali ya bisa kontak saya di 081-2310-4100 teman-teman boleh menanyakan ketika menggunakan produk dari hardware racing 3.0 plus terima kasih semoga bermanfaat dan jadilah sound engineer yang bisa memaksimalkan sebuah produk sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati